Harga telur di sejumlah pasar di Tasik Malaya, Jawa Barat terus merangkak naik. Kondisi ini memaksa warga membeli telur pecah karena harganya yang lebih murah. Nia Kurniati sibuk memilah telur di sebuah warung di pasar Cikurubuk, Tasik Malaya, Jawa Barat. Sejak harga telur naik, wanita lanjut usia ini terpaksa membeli telur yang sudah pecah. Alasannya, harga telur yang pecah jauh lebih murah jika dibandingkan telur normal. Untuk satu butir telur pecah, sang nenek harus merogok kocek seharga Rp1.700. Bang, kalau yang pecah harganya berapa? Rp17.000, enggak tahu ini pilonnya memang masalah. Mahal gitu ya? Iya, karena pecahnya membeli dua biji. Dua biji dari Rp17.000, berapa? Rp17.000, biasanya berapa kalau pecah harganya? Kalau pecahan biasa nama ya Rp1.000, terus Rp252.000, sekarang Rp17.000, buat apa Ibu? Buat makan. Harga telur di pasar Cikurubuk belakangan ini memang terus menangkak naik. Jika biasanya berkisar Rp22.000 hingga Rp23.000 per kilogram, kini mencapai Rp30.000 hingga Rp31.000 per kilogram. Penjual menduga kenaikan harga karena tingginya permintaan telur saat pembagian bantuan sosial, program keluarga harapan, di mana salah satu paketnya berisi telur. Ada pembagian pasang otomatis kan, ada pemborong-pemborong yang langsung ke kandang-kandang, jadi harga ikut naik banyak. Dijualnya seperti jualnya. Kenapa itu? Alasannya, sahabat begini, jadi si warung-warung itu pada ngeluh, ada pembagian, pembagian di masyarakat. Jadi di pasar juga seperti jualnya. Pedagang dan pembeli berharap harga telur bisa kembali normal. Eko Setia Budi melaporkan dari Tasik Malaya, Jawa Barat.